Ini merupakan modal, merupakan segala sesuatu yang menjadi dasar agar nantinya kemudian diperlukan untuk memenuhi kegunaan suari-suari. Tetapi kalau SDA ini tidak diolah oleh nomor 4, berarti sumber daya alamnya bisa memenuhi kebutuhan manusia. SDA ini tidak diolah, maka tidak diubah ke dalam bentin, tidak diolah. balas dari SDA ini berarti sember daya alamnya tidak diolah, maka belum bisa memenuhi kebutuhan manusia. Kata saja, jawaban tidak ada yang salah Semuanya bebas di pendapat Bebas untuk mengeluarkan pemikirannya Nomor 2 kita bahas medaya manusia Medaya manusia di sini adalah tenaga kerja Tenaga kerja di Indonesia itu sangat banyak Tetapi, kalau tidak ada yang mengur Kalau tidak ada yang memikir Apakah tenaga kerja tadi bisa bekerja dengan Tidak, karena apa di sini Di sini tenaga kerja itu Kalau sumber daya manusia itu membutuhkan pengetahuan Atau membutuhkan keterampilan untuk meningkatkan kualitasnya Jadi yang nomor 2 di sini adalah tenaga kerja Yang masih membutuhkan keterampilan Masih membutuhkan peningkatan kualitasnya Oke, saya ulangi lagi Sumber daya manusia di sini adalah tenaga kerja Tenaga kerja yang masih membutuhkan pengetahuan Masih membutuhkan keterampilan untuk meningkatkan peningkatan kualitasnya Sebenarnya, kalau misalkan sumber daya manusianya itu diolah dengan baik Jika diolah, ini bukan diolah secara mesin Tetapi diolah melalui pendidikan, melalui keterampilan Itu bisa meningkatkan kualitas SGM Oke, di sini sumber daya manusia meliputi tenaga kerja Yang masih membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitasnya Yang nomor 3, kita bahas sumber daya modal Modal di sini bisa berupa barang, bisa berupa uang Nah, tetapi kalau barang tadi dan uangnya tidak dikelola dengan baik Maka tidak akan menghasilkan barang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan Jadi, kesimpulannya dari keempatan ini yang paling menentukan adalah nomor Yang mana, teman-teman? Oke, nomor 4 Selain Mbak Tia Adalah Tia Teman-teman yang lain Tujukan nomor 4 semuanya Oke, Mbak Ratna Mbak Ratna sama Mbak Tia Masih mempertahankan nomor 2 ya Oke, ada kata-kata Karena orang-orang yang ahli Orang-orang yang memiliki bisa memenuhi Atau bisa mengatur dari ketiga faktor yang ada di atas Kealian di sini adalah orang-orang yang memiliki kealian yang lebih penting Rangka yang sudah memiliki pengetahuan dan ketampilan yang mumpuni untuk mengelah Nomor 1, nomor 2, nomor 3 Supaya bisa memenuhi kebutuhan manusia Jadi, sebuah daya manusia itu tenaga kerja yang nanti membutuhkan peningkatan kualitas Nah, peningkatan kualitas bisa ditingkatkan melalui pendudukan dan ketampilan Tetapi, kalau nomor 4 di sini kealian Orang-orang yang memiliki kealian Bisa mengatur nomor 1, nomor 2, nomor 3 Supaya menjadi bangun jasa yang bisa dimanfaatkan manusia Untuk nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1 Atau bisa dipengaruhi pembangunan ekonomi Ya, maksudnya Atau rata-rata yang dialami oleh negara Indonesia adalah kurangnya Biaya yang menekan Kurangnya tenaga asli Jadi, banyak di lapangan Orang-orang yang berada di atas Orang-orang yang Katara-rata Kita ngasih Orang-orang luar Orang-orang luar kata apa? Karena tenaga asli yang dimiliki dunia kita itu masih kurang Maka dari itu SDMC ini bisa Menjadi tenaga asli bisa Ditingkatkan lagi ke kualitas masing-masing Dan atas Melalui pendidikan dan tingkat Kota asli yang dimiliki Kalau nomor 4 Teknologi Orang-orang ahli Orang-orang ahli Yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik Maka bisa SDMC Kita SDMC dan Sumber daya muda itu Dikatukan Untuk Barang-barang yang Masuk Atau Sumber daya alam yang Masuk Diolah menjadi Barang-barang Dia cualquier Kita Mengenuhi Kebutuhan Sumber daya Kita Menemukan Pembangunan Ekonomi Secara Putus Baik dari mati Penasaran Malupun Bila Pelabisi Pertuki kualitasnya sedikit disingkatkan mengantapnya tarang jauh lebih penting saya yakin teman-teman mau mengikuti sampai ini siangnya bekerja dan menyadari bahwa pendidikan itu memang sangat penting pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang kenapa dikatakan teman-teman nanti memperoleh hadilnya itu tidak sekarang, tetapi untuk masa-masa yang akan datang, jadi teman-teman kalau harapkan sampai lumus nanti tersebut karena yang namanya pendidikan, orang belajar itu tidak akan terlalu putih orang belajar itu sebagai investasi masa Jepang yang nanti teman-teman itu memperolehnya memperoleh manfaatnya akan batang jadi saya motivasi teman-teman untuk selalu bergerak dan dalam memperoleh ini ikut siangnya segera capek segera tetapi malamnya di sehat tentu selalu semangat itu teman-teman ya tidak belajar sampai mati oke belajar sampai itu kan kalau dalam anak-anak itu kan hati apa ya atau patah belajarlah dari kurun kayunan sampai yang hati nah berarti belajar yang namanya belajar itu tidak ada batasannya selagi kita masih jujur berarti kita dikarankan untuk selalu mencaris untuk selalu bingungan jadi teman-teman jangan sampai merasa bohkan atau putus di tengah benar semangat tetap semangat kita lanjut lagi sampai sini akhir yang ditanyakan sudah paham teman-teman semuanya sudah paham yang paling mempengaruhi acara keempat karena kealian sampai keempat terutama kealian orang-orang yang bisa mengatur nomor 1 nomor 2 nomor 3 bisa dari sesuatu yang tidak terhadap bisa menjadi sesuatu yang lebih terhadap terhadap untuk apa tujuan nya untuk memenuhi keempat diharapkan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia itu semakin meningkat sampai sini paham teman-teman teman-teman tingkat yang lebih terhadap 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 teman-teman yang lain terhadap teman-teman satu, nomor dua, nomor tiga, tadi segala sesuatu yang belum bermanfaat jadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan akhirnya untuk apa? menuhi kebutuhan masyarakat supaya apa? kalau masyarakat itu kalau masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya banyak bisa meningkat setelah pikirnya bisa berubah diharapkan pembangunan ekonomi di suatu mesara itu bisa berhasil makanya disini saya pesankan pembangunan ekonomi itu tidak hanya meningkatnya pendapatan tetapi juga setelah pikir ya teman-teman, hari 4 faktor tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan dalam jangka panjangnya itu tercapai pembangunan ekonomi yang baik baik itu ya mbak kita tadi kemudiannya ya teman-teman ternyata waktunya tidak terasa lebih sedih ya sama-sama ini lebih 4 menit lagi seperti yang teman-teman saya harapkan masih semangat untuk kebutuhannya 2 jam mbak tidak terasa sudah 80 menit rata-rata yang bisa merusak pembangunan itu apa sih kalau yang dialami banyak negara adalah apa sekarang itu karakter karakter orang-orang ahli wata kita tahu bahwa permasalahan yang dialami di negara kita adalah banyak terjadi korupsi pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membenahi karakter untuk membenahi moral supaya apa manusia-manusia yang memiliki keahlian itu memiliki moral yang bagus memiliki karakter yang baik dengan memiliki karakter yang baik kita mengelola negara kita ke arah yang lebih bisa oke oke ya mbak 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 tiap PR-nya negara kita adalah moral maka dari itu pendidikan di Indonesia sekarang itu diarahkan mengetahui 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 yang diundurkan tetapi membenahi moral membenahi karakter dihadapan apa generasi yang akan datang memiliki karakter yang baik memiliki moral yang baik sehingga nanti bisa mengelola negara kita ke arah yang lebih bagus dan teman-teman juga maka dari itu saya tekan lagi bahwa Indonesia sekarang pendidikannya diarahkan untuk membenahi karakter untuk membenahi moral karena generasi yang akan datang itu kan yang nantinya yang memajukan negara yang membawa negara kita ke arah yang lebih bagus kalau generasi bangsa kita berkarakter bagus bermarkas maka kita membawa Indonesia ke arah dan ke itu hari 8-nya dalam jangka nanti makanya tidak tidak makanya tidak problemnya pemerintah sekarang adalah membenarkan atau membenarkan Indonesia pintar semua warga Indonesia bisa mengunyam pendidikan ke arah yang tinggi dan memiliki harapan ke arah yang SGM nantinya virtualitas dan bersarapan itu ya mbak semua 7 dari dua faktor tadi itu moral kalau pendidikannya bagus moralnya bagus diharapan ke depannya nanti Indonesia menjadi masih teman-teman yang terima